Halo teman-teman welcome back to my channel 99 Oke kali ini tanganku sudah ada Xiaomi Wifi Extender Pro atau Mi Repeater Amplify Extender Pro tipe R03 beberapa keunggulan dari repeater dari Xiaomi ini diantaranya kekuatan Wifi Signal speed up to 300 Mbps 2 powerful antena support up to 64 user kemudian plug-in desain yang selanjutnya kompatibel with mouse router repeater ini saya beli dari aplikasi Shopee seharga 189.000 rupiah ya kita buka aja kemasannya seperti ini Mi Wifi Range Extender Pro ini ada beberapa bahasa dari Jerman Spanyol Portugis dan lain-lain kita buka segel dusnya di dalamnya ada waranti notice atau buku garansi terus kemudian ada buku panduan juga next kita keluarin aja repeaternya di dalamnya kosong ya teman-teman udah nggak ada apa-apa lagi karena memang ini isinya cuma extender aja kita sendirkan dulu dusnya seperti ini ini udah pakai colokan dengan versi Indo ya jadi bisa langsung dicolokan ke stop kontaknya teman-teman kita buka kemasannya teman-teman nah ada dua antena teman-teman dengan plug-in desain ini amplifier langsung dicolok ke plug listrik Hai di rumah Anda apabila udah kedip LED warna orange kita buka setelan di Wifi ini saya pakai Wifi temen jaraknya sekitar 20 meter dari tempat saya dan memang kualitas Wifi hanya satu bar kadang hilang kadang aku cuma satu bar kalau tempat saya kita buka Playstore aja kita ketik Mi Home ya kita install karena saya udah pernah install jadi tinggal buka aja Oke setelah aplikasi terbuka pastikan dulu Wifi sudah sudah tersambung dengan JetStore ini saya pakai Wifi temen saya JetStore kita tekan logo plus selanjutnya kita pastikan dulu Bluetoothnya udah aktif Oke udah aktif nanti aplikasi Mi Home akan otomatis scanning dan ini dia Mi Wifi extender Nah setelah itu kita sambungkan dengan Wifi JetStore lagi kita ketikan kata sandinya kita tunggu supaya terhubung dengan Wifi kita tunggu supaya terhubung dengan Wifi nah apabila LED sudah berwarna biru setandanya sudah tersambung dengan Wifi kita setting lagi di HPnya klik selanjutnya kemudian kita tunggu sampai logo repeaternya muncul di aplikasi Mi Home apabila udah muncul JetStore plus ditandanya repeater udah bisa difungsikan selanjutnya kita ketikan kata sandinya oke menyambung sampai dengan ini itu tandanya Mi Wifi range extender ini sudah bisa dipakai kalau teman-teman ingin merubah namanya sesuai keinginan atau karakter yang teman-teman inginkan caranya seperti ini klik di Wifi settings kita rubah namanya kali ini saya kasih nama repeater aja oke kita tunggu kita tunggu repeater akan tereset karena kita ganti nama dan kita kasih kata sandi baru automatis dia akan mereset kita tunggu ini di tandai dengan LED Blink warna orange oke kita back nah apabila udah kembali berwarna biru LED nya itu berarti udah siap dipakai kita cek di Wifi kita tunggu sebentar nah repeater kita klik kemudian kita masukkan kata sandi yang sudah teman-teman buat tadi kita klik sambung oke tersambung selanjutnya kita coba tes speednya ya teman-teman kita ketik speed test nah ini dia speedtest.net kita buka aja klik mulai kita tunggu seberapa cepat Wifi gratisan ini bisa di cek ya teman-teman seberapa jauh jarak tempat saya ke Wifi asal punya teman saya di seberang jalan nah itu jet store itu toko teman saya jaraknya dari tempat saya berdiri kira-kira sekitar 20 meter oke seberapa cepat speednya kita tunggu nah itu teman-teman sekitar 1, berapa mbps udah lumayan cepat dengan modal cuma sekitar 189 ribuan kita udah bisa menikmati internet atau wifi gratis selamanya terimakasih see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati